selamat menikmati pada operasi-operasi dasar pada cita digital ini ada empat yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan penjumlahan dan pengurangan ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengurangi kecerahan maupun praktis daripada cita digital yang kedua yaitu perkalian dan pembagian dimana perkalian dan pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan ataupun mengurangi kontras dari cita digital yang ketiga yaitu operasi logika yang biasanya digunakan untuk melakukan operasi-operasi yang menghasilkan nilai-nilai logika seperti true and false yang terakhir yaitu konvolusi konvolusi dan korelasi konvolusi dan korelasi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan mutu citra dengan mengurangi noise ataupun sebagainya oke nanti saya akan mencontohkan bagaimana operasi-operasi dasar pada cita digital langsung saja kita pakai matlab oke saya sudah mempersiapkan matlab disini disini ada file baru ini kita buka editornya dan ini common window oke pada yang pertama saya akan mengetik plus all ini gunanya di editor ya close all ini bertujuan untuk membersihkan data-data yang mungkin nanti di komen itu tidak muncul keeroran selanjutnya disini saya akan menggunakan sebuah variable variable ini saya gunakan variable A jadi disini dengan menggunakan variable A saya akan membaca sebuah gambar yang akan saya tampilkan disini sudah diketahui bahwa kalau kita akan membaca sebuah gambar atau file kita akan menyematkan menyematkan nama file tersebut disini sudah jelas ya jadi kita akan ketik disini kita buka current folder jadi kita bisa menggunakan apa saja gambar yang ada pada laptop kita jadi disini saya sudah menyiapkan gambar misalnya saya pakai ini ya gambar albasenja .jpeg ini namanya kalau filenya itu pakai jpeg jadi saya akan ketik albasenja .jpeg tadi namanya seperti ini ya jangan lupa dikurung tutup seperti sesuai dengan perintahnya kemudian jadi ini berupa gambar asli jadi variable A saya akan membaca gambar yang bernama albasenja .jpeg pada komputer saya kemudian saya akan menampilkan gambarnya tadi ini oke sesuai perintah saya akan menampilkan gambar aslinya kita klik running nah ini sudah jelas ya saya sudah membaca gambar dari yang saya inginkan tadi jadi gambarnya seperti ini ini gambar asli kemudian kita akan menggunakan operasi-operasi dasar pada cipta digital tadi saya menggunakan penjumlahan dulu ini kita hapus nah untuk itu saya gunakan variable B pada variable B ini saya akan menampilkan gambar asli ditambah dengan penjumlahan kan tadi penjumlahan itu berarti meningkatkan kecerahan atau grafis pada cipta digital jadi ini saya akan meningkatkan kecerahannya misalkan 60 oke 60 nah disini nanti saya akan menampilkan saya akan menampilkan gambar asli dan gambar setelah ditambahkan kecerahan agar bisa membandingkan seperti ini kemudian kita running kita coba untuk running nah disini sudah tampak setelah di running kita bisa membedakan antara gambar asli yang variable A tadi dan gambar setelah ditambahkan kecerahan jadi fungsinya dari penjumlahan pada operasi digital itu untuk menambahkan kecerahan pada gambar untuk membedakan lagi saya akan menambahkan variable jadi variable C variable C ini adalah variable A atau gambar asli dikurangi saya menggunakan operasi pengurangan untuk mengurangi kecerahan atau grafis dalam sebuah citra jadi ini misalkan saya kurangi kecerahannya 70 jangan lupa di support gambar yang ketiga karena ada tiga variable jadi ini kita ganti jangan lupa selanjutnya jangan lupa kita running nah disini sudah tampak dimana tiga gambar ini membedakan antara kecerahannya oke teman-teman jadi disini paham ya apa fungsi dari penjumlahan dan pengurangan pada operasi dasar citra disini gambar asli yang variable A tadi dan ini adalah gambar pakai variable B dimana gambar asli ditambahkan kecerahannya dan disini adalah variable C dimana gambar asli dikurangi kecerahannya oke sekian ilmu yang dapat saya sampaikan ada kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati